Baik Tribuners menunjukkan informasi selanjutnya. Tribuners setiap daerah ini kan memiliki berbagai macam kain yang menjadi kebudayaan dan juga ciri khas masing-masing. Di provinsi Bangka Belitung misalnya terdapat kain tradisional yang disebut sebagai kain tenuncual yang pastinya kaya akan motif dan juga makna filosofis Tribuners. Dan sehingga banyak orang yang ingin melestarikan kain khas Bangka Belitung ini agar tidak punah karena perkembangan zaman. Seperti halnya dengan Nina Sarjulianto yang merupakan pemilik rumah produksi tenuncual. Untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami ada Cepi Marlianto. Halo Cepi. Halo Mufti. Baik Cepi. Luar biasa dan mungkin bisa diinformasikan terkait dengan informasi yang tadi. Apa yang mendasari Nina ini sampai ingin mendirikan rumah produksi kain tenuncual? Ya seperti yang diketahui memang Nina Sarjulianto sendiri merupakan pemilik dari rumah produksi tenuncual ATBM Gali Destiani. Seperti yang diketahui memang tempatnya pada hari Rabu kemarin 6 Oktober 2021 rumah produksi tersebut telah diresmikan oleh Ketua Direktur Nasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Ibu Melati R. Nina sendiri mengaku mendirikan rumah produksi tersebut lantaran wujud kencintaannya terhadap wastra Indonesia. Dimana saat berada di suatu daerah Nina selalu mencari kekayaan kain khas daerah tersebut seperti apa. Seperti yang diketahui wastra sendiri merupakan kain tradisional yang syarat akan makna dan budaya Nusantara. Pada kala itu pada tahun 2000 sejak Nina pindah ke Bangka Belitung ikut suaminya yang merupakan seorang aparatur si pernegara sering ikut dalam kegiatan PKK. Bermula dari itulah Nina mulai menekuni maupun menekuni di bidang kain jual khas Provinsi Bangka Belitung. Begitu, Mok. Baik, Cepi. Dan mungkin juga bisa diinformasikan kepada tribuners dari informasi yang didapatkan dan pantauan di lokasi. Ini kira-kira saat ini ada berapa banyak alat tenun yang disediakan di sana dan juga siapa saja ini orang-orang yang ada di sana atau pegawainya begitu. Ya, memang berdasarkan pantauan di rumah produknya sendiri dan berdasarkan penuturan dari Nina Sarjulianto, untuk rumah produknya sendiri saat ini telah memiliki 20 anak tenun. Namun sayangnya saat ini baru 7 pegawai yang dipekerjakan oleh Nina. Nah, untuk pegawainya sendiri mulai dari anak-anak milenial termasuk anak-anak yang masih dalam kuliah maupun masyarakat sekitar yang memang Nina inginkan agar mencintai kain jual sendiri. Begitu, Mok. Baik, Cepi. Lantas bagaimana dukungan dari pemerintah setempat ini terkait dengan dibangunnya rumah produksi tenun jual tersebut, Cepi? Baik, berdasarkan wawancara dari Ketua Dekranasda Produksi Kepulauan. Melati mengajak masyarakat sempat untuk menggunakan kain tenun jual tradisional yang asli tenunan para pengrajin sebagai upaya menjaga untuk kelestariannya. Kelestariannya. Seperti yang diketahui, dewasa ini banyak sekali produk-produk yang menyerupai motif tenun jual akan tetapi produk tersebut tidak dikerjakan oleh para penelunan, melainkan dikerjakan secara masalah menggunakan teknologi mesin. Oleh karena itu, Ketua Dekranasda sendiri mengajak masyarakat untuk mengenakan kain jual. Selain itu, Ketua Dekranasda juga meminta para pelaku UMKM untuk melek digital. Seperti yang tahu pada saat ini, peran digitalisasi memang sangat penting untuk melakukan pemasaran produk-produk khususnya kain jual untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Begitu, Mufti. Baik, terima kasih Cepi dan Tribuner. Setelah kait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Dan hari ini saya happy banget, kalau tadi owner yang bilang happy, saya ikutan happy karena bentuk progres, bahwa Ibu Mina, Ibu sebagai owner ini memang melakukan progres bagaimana bisa menciptakan atau membuat kain jual kita ini secara masif dan massal. Hari ini terbukti dengan dua film mesin KTEM, ini membuktikan bahwa mereka akan memproduksi yang cukup besar tiap-tiap harinya. Untuk cuang ini sangat besar, tapi memang di masa pandemi dari 2020 dan hari ini ada kelecuan. Tapi kembali lagi, kita jangan berdiam begitu saja, banyak cara-cara untuk bagaimana kita bisa menembus prasar, pintar asar apa. Memulai produksi ini sudah sekitar 6 bulan yang lalu. Ini juga memang semuanya memulai proses karena masa pandemi, tapi kami optimis. Dan juga atas saran-saran dari Pak Gubernur, Buku Benur, supaya di masa pandemi ini tidak hanya tinggal diam. Nah lalu kami berpikir bagaimana caranya supaya mengembangkan kain yang sudah ada ini untuk bisa dikenal lebih banyak lagi oleh masyarakat luas. Yang paling utama adalah mari kita mencintai, mencintai warisan budaya Bangka Brutung ini untuk dilestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi. Nah oleh karena itu dengan mencintai, mengenal, kemudian juga mengembangkan, melestarikan, saya yakin ini juga akan menjadi sebuah inovasi untuk meningkatkan wisata Provinsi Bangka Brutung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!